Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiati, MPH. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang kisah Yankom, pendiri WhatsApp. Tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Kali ini, saya akan berbagi informasi tentang kisah pendiri WhatsApp. Yankom membuat aplikasi WhatsApp dari rumah yang dia tinggali bersama ibunya. Dari rumah tersebut, Yankom mengambil kupon bantuan sosial makanan untuk dirinya dan ibunya. Ketika baru saja berimigrasi dari Ukraina ke Amerika Serikat, Yankom dan ibunya hidup dalam kemiskinan. Namun, hari ini, kekayaan bersih Yankom mencapai 9,9 miliar dolar Amerika. Aplikasi UI yang telah dibuatnya telah dibeli oleh Facebook senilai 19 miliar dolar. Yankom adalah seorang imigran Ukraina yang waktu itu masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Ia pindah ke Amerika Serikat, hidup dalam kemiskinan yang parah, tetapi berhasil membangun perusahaan bernilai miliaran dolar dalam waktu 5 tahun. Bagi pengusaha dan pemimpin bisnis, kisah Yankom menjadi inspirasi. Namun, selain sebagai sumber motivasi, kaum dan mitra bisnisnya Brian Acton juga menunjukkan cara mengembangkan perusahaan restisan atau startup yang inovatif. Selain itu, mereka adalah contoh utama dalam membangun bisnis yang melayani orang lain dan menciptakan dampak positif yang besar bagi dunia. Perusahaan telepon di seluruh dunia harus mengubah bisnisnya karena adanya WA, Skype, dan perusahaan lain yang sejenis. Hidup dalam kemiskinan Yankom lahir pada tahun 1976 dari keluarga Yahudi di Kiev, Ukraina. Waktu itu masih merupakan bagian dari Uni Soviet. Ayahnya bekerja di bidang konstruksi. Sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang bertugas perawat dan mendidik putranya. Sebagai seorang anak, Yankom mengalami efek negatif tumbuh dalam resim komunis. Pengalam hidupnya membuatnya memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan privasi. Ketika menjelaskan mengapa perusahaannya begitu serius dengan aspek bisnis ini, Yankom mengatakan bahwa dia tumbuh dalam masyarakat di mana semua yang Anda lakukan disadap dan direkam oleh negara. Menurut Yankom, tidak seorang pun berhak untuk menguping atau negara Anda akan menjadi negara totaliter, negara yang saya hindari saat masih kecil. Setelah runtuhnya komunisme di Eropa Timur, ibu kaum memutuskan pindah ke Amerika untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Namun, kehidupan baru mereka di Mountain View, California, sama sekali tidak mudah. Meskipun ayahnya berencana untuk bergabung dengan keluarga, dia tidak pernah bisa melakukannya. Lebih buruk lagi, ibu kaum menerita kanker tak lama setelah kedatangan mereka di Amerika Serikat. Untuk memenuhi kebutuhan, ibu dan anak menerima bantuan sosial dari Pemerintah Federal Amerika. Karena kemiskinan, Yankom sebagai remaja harus menambah penghasilan mereka dengan bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah toko kelondong. Mempersiapkan diri. Terlepas dari keadaannya, kaum adalah seorang pembelajar yang cepat, yang tidak takut untuk bekerja keras. Dua tahun setelah berimigrasi ke Amerika Serikat, kaum belajar sendiri pemerugaman komputer. Dia juga menerima pendidikan langsung dalam keamanan cyber dengan bergabung dengan grup perletas elit WOW. Yankom berkata bahwa dia sangat senang di hari-hari awal belajar tentang jaringan, keamanan, skalabilitas, dan hal-hal aneh lainnya. Yankom menjelaskan hal tersebut kepada kantor berita Reuters. Yankom pernah kuliah di San Jose State University dia berhenti setelah kuliah selama satu tahun karena tutupan pekerjaannya di Yahoo. Bertemu dengan mitra bisnisnya. Yankom bekerja di tim keamanan di Ernst & Young di tahun pertamanya kuliah di San Jose State University. Selama waktu itu, ia bertemu mitra bisnis masa depannya, yaitu Brian Acton, saat mengerjakan sebuah proyek di Yahoo. Keduanya langsung menyambarnya. Beberapa bulan kemudian, kaum melamar bekerja di Yahoo dan akhirnya bekerja di sana selama hampir satu dekade. Merasa tidak puas dalam pekerjaan mereka, keduanya berhenti pada tahun 2007 dan berribur ke Amerika Selatan untuk petualangan selama setahun. Selama kurun waktu itu, mereka berdua melamar pekerjaan di Facebook, tetapi ditolak. Ironisnya, tidak ada yang bisa memprediksi bahwa dalam beberapa tahun setelah itu, Facebook akan datang mengeduk pintu rumah mereka, membuat kekayaan bersih kaum dan aktor menjadi miliaran dolar Amerika. Mengembangkan ide untuk WhatsApp. Setelah Yan kaum dan Brian Acton kembali ke Amerika Serikat, mereka mempertimbangkan langkah selanjutnya, bergabung dengan perusahaan lain atau memulai perusahaan mereka sendiri. Ketika itu, teknologi baru sedang muncul seperti Skype. Yan kaum mulai mengembangkan ide tentang bagaimana meningkatkan pengalaman pengguna. Dia dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya sendiri saat termaja. Komunikasi dengan keluarganya tidak teratur karena biayanya yang sangat mahal. Dia ingin memberikan solusi bagi mereka yang berada dalam situasi serupa dengan membuat aplikasi pesan atau message lintas platform yang mudah digunakan. Terobosan tersebut membuat panggilan telepon dan SMS lebih mudah diakses oleh teman dan keluarga. Pada awal tahun 2009, dia berkonsultasi dengan temannya Alek Fisman yang membantunya memujudkan visinya untuk sebuah aplikasi baru. Selain itu, Fisman menghubungkannya dengan pengembang Rusia yang dapat membantu front-end platform messaging atau pengiriman pesan. Beradaptasi untuk sukses. Aplikasi WhatsApp pertama kali diluncurkan pada 3 Mei tahun 2009, hanya beberapa bulan setelah pengembangan konsepnya. Pada awalnya, aplikasi itu gagal. Tetapi sebulan kemudian, Apple memperbarui perangkat lunak untuk iPhone yang memungkinkan pemberitahuan push atau dorongan, yaitu pemberitahuan atau informasi pesan yang dikirimkan seseorang kepada orang lain tanpa persejual awal dari orang tersebut terlebih dahulu. Langkah ini mengubah seluruh rencana permainan. Kaum menyusun ulang strateginya untuk membangun aplikasi di sekitar jejaring sosial orang-orang. Selain itu, sebelum peluncuran kembali WhatsApp, Brian Acton bergabung untuk membantu dalam strategi investasi dan bisnis. Rilis versi baru pada bulan September 2009 terbukti sangat sukses. Perusahaan mengalami pertumbuhan pesat. Mereka melakukan berbagai eksperimen dengan berbagai model bisnis. Mereka melakukan berbagai eksperimen dengan berbagai model bisnis. kami tumbuh dengan sangat cepat saat kami menggratiskan WA yang mencapai 10.000 unduhan atau download per hari. Dan ketika mereka tidak lagi menggratiskan, jumlah unduhan mulai menurun, turun menjadi 1.000 per hari. Berdasar pengalaman tersebut, akhirnya pengguna WA-sat itu di Amerika harus membayar biaya tahunan sebesar 99 cent setelah tahun pertama penggunaan. Dengan pertumbuhan dan keuntungan yang meroket, Yankoom dan Brian Acton telah menemukan formula yang tepat mengembangkan perusahaan. Dengan keberhasilan peluncuran baru, perusahaan mulai mencari investor yang dapat membantu meningkatkan skala layanan pesanan atau SMS mereka. Oktober tahun itu, Acton meminta beberapa mantan koleganya di Yahoo untuk menginvestasikan 250 ribu dolar dalam bisnis ini. Sementara Acton menangani hubungan bisnis, kaum terus berupaya meningkatkan aplikasi dan membuatnya bisa dipakai oleh lebih banyak pengguna. Meskipun WhatsApp menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang menjanjikan, ternyata tidak murah untuk dicalankan. Misalnya, biaya teks terverifikasi SMS membebani bisnis ribuan dolar per bulan. Angka yang hampir tidak sebanding dengan keuntungan 5 ribu dolar per bulan mereka pada tahun 2010. Namun demikian, para pendiri setuju untuk tidak mengambil gaji beberapa tahun pertama. Selain itu, mereka menginvestasikan uang dari tabungan hidup mereka ke dalam startup mereka tersebut. kegigian, dedikasi, dan kerja keras mereka membuahkan hasil. Pada tahun 2011, uang mulai masuk. Kapitalis Ventura tertarik untuk membiayai aplikasi tersebut, namun kaum dan ekten merasa ragu untuk membawa sembaharang orang ke dalamnya. Mereka serius melakukan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri, yaitu tidak ada iklan sama sekali. Dari segi investor, mereka menjalin hubungan dengan Jim Good dari Sequoia Capital. Dia tampaknya paling selaras dengan visi kaum dan ekten. Mereka menyetujui persyaratan yang ditetapkan mengenai periklanan. Pada tahun 2011, mereka menerima suntikan dana sebesar 8 juta dari Sequoia yang diikuti oleh 50 juta dolar pada tahun 2013. Suntikan dana tersebut memberikan ruang bagi perumbuhan bisnis mereka lebih lanjut. Melakukan perbaikan strategis, menyediakan fitur baru, dan terus menyebar seperti api. Misalnya, dari April 2013 hingga Februari 2014, ketika Facebook mengakuisisi WhatsApp, bisnisnya tumbuh menjadi 265 juta pengguna. Dijual ke Facebook. Pada tahun 2014, Facebook memberikan tawaran kepada pendiri WhatsApp yang tidak dapat mereka tolak, yaitu sebesar 19 miliar dolar Amerika. Sementara kaum dan aktor bertahan dalam kemitraan dan Facebook selama beberapa tahun, mereka akhirnya pergi karena masalah periklanan dan pelindungan privasi pengguna. Menurut mereka, ini adalah dua prinsip bisnis yang mereka pegang. membuat perbedaan melalui filantropi. Setelah pergi, salah satu pendiri WhatsApp Brian Acton dan istrinya Tegan mendirikan wildcard giving. Sebuah organisasi payung untuk tiga badan amal mereka. Setelah pergi, salah satu pendiri WhatsApp Brian Acton dan istrinya Tegan mendirikan wildcard giving. Sebuah organisasi payung untuk tiga badan amal mereka, Sunlight Giving, Acton Family Giving, dan Solidarity Giving. Seperti yang dijelaskan di situs web wildcard, organisasi Nirlaba ini secara kolektif mendukung hak individu atas martabat, hak pilihan, keadilan, dan penentuan nasib sendiri. Bersama-sama mereka bekerja untuk memasukkan nilai-nilai sivil, tanggung jawab kolektif, dan kemanusiaan kita bersama. hingga kini pasangan itu telah menyumbang 1 miliar dolar untuk tujuan filantropi. Selain itu, Jan Kaum mendukung kegiatan rampal. Didirikan pada tahun 2016, Yayasan Keluarga Kaum menyumbangkan 10 juta dolar ke Universitas Stanford pada tahun 2018 dan telah memberikan puluhan juta dolar untuk tujuan yang berhubungan dengan Yahudi dan Israel. Demikian, sharing informasi saya tentang kisah pendiri WhatsApp Jan Kaum yang berbisnis membangun usahanya mulai dari nol dan kini bisa sukses dengan kekayaan senilai 9 miliar dolar Amerika Serikat. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.